Indonesia merupakan negara yang kaya akan kuliner, setiap daerah tentu memiliki jajanan khas yang berbeda-beda. Siapa yang menyangka jika geretan makanan khas ini ternyata tak hanya sedap disantap, namun juga memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Berikut, filosofi dibalik jajanan tradisional versi Andesmon. Diawali dengan lontong. Siapa yang tak kenal dengan makanan ini? Lontong biasa disajikan bersama sate atau sayur bersantan. Dilihat dari sejarahnya, makanan pengganti nasi ini telah dibuat sejak zaman dahulu. Menurut orang Jawa, lontong memiliki filosofi oloe dan dipotong, yang bermakna kejelekannya telah hilang. Meski filosofi ini erat kaitannya dengan bulan Ramadan, namun lontong tak harus disantap saat hari raya. Yang tak boleh dilupakan adalah, lontong merupakan representasi dari dosa yang telah dihilangkan. Sehingga menjadi pengingat yang baik agar kita selalu bertobat agar terampuni semua dosa-dosa kita. Kuliner berikutnya adalah lepet. Meski marak di hari lebaran, namun kudapan ini bisa ditemui kapan saja. Lepet adalah jajanan yang terbuat dari beras ketan, santan, serta kacang tolo dan kelapa muda. Lepet memiliki filosofi yang dalam bahasa Jawa berbunyi, L.A.E. disimpan signapet, yang artinya kejelekannya disimpan rapat-rapat. Kejelekan merupakan aib yang sebisa mungkin jangan diubar. Jika penyantap ketan dan kacangnya, lepet akan mengingatkan kita agar bisa menjaga kejelekan sendiri. Lemper adalah jajanan yang hampir selalu ada di setiap acara besar. Jajanan berbungkus daun pisang ini terbuat dari beras ketan dan santan yang didalamnya terdapat isian abon atau daging ayam. Lemper juga memiliki filosofi yang sangat bagus, yaitu yang dileng, hatimu ojo memper. Yang artinya ketika dipuji, maka hatimu jangan sombong. Karena biasanya karena pujian, kita jadi lupa diri dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Jajanan ini juga memiliki filosofi bahwa di atas kita masih ada orang lain yang lebih baik. Ketupat atau kupat adalah makanan ikonik di hari lebaran. Biasanya ketupat disantap bersama opor ayam, sambal goreng, atau gulai. Paduan ketupat dan sayur bersantan ini memang sangat menggoda lidah. Kumpat memiliki filosofi ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Itu artinya kita sebagai manusia harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itulah mengapa ketupat selalu disantap saat lebaran, gimana manusia saling meminta maaf dan mengakui kesalahan. Apong merupakan jajanan yang terbuat dari tepung beras, tape, ragi, serta pantan. Jajanan berit kue serabi ini juga memiliki filosofi yang cukup mendalam. Istilah apong berasal dari bahasa Arab. Afung, yang arti yang maaf. Karena lidah orang Jawa yang kesulitan menyebutkan bahasa Arab, mereka pun menyebutnya dengan apong. Bentuknya yang bulat dilambangkan sebagai tempat berdoa atau sarana penghubung kepada Tuhan. Jadi apa merupakan simpel tempat berdoa, tolak bala, dan permohonan maaf. Siapa yang terlalu suka kolam? Hidangan dengan kuah santan dan gula Jawa ini, biasanya berisi umbi-umbian seperti singkong serta ubi. Kadang ditambah dengan labu, nangkah, ataupun pisang. Selain rasanya yang enak, kuliner satu ini juga memiliki filosofi yang mendalam. Kolak terlepas dari kuahnya yang terbuat dari santan. Santan atau santen dalam bahasa Jawa mengandung makna singkalah nyewon tangah punter. Yang berarti siapapun yang salah haruslah meminta maaf. Jadi artinya kolak mengingatkan kita untuk meminta maaf apabila memiliki kesalahan.